Halo, aku lagi di Utrecht University buat persiapan sidang defense S3, Bismillah, 4 hari lagi. Dan hari ini aku lagi nunggu bis, mau ke tempat para nimku. Dan sambil nunggu mungkin bisa ngobrol, mungkin pengen cerita sedikit tentang gimana sih teknis defense di kampus Belanda. Sebagian besar sih yang aku tahu, defense-nya itu sifatnya publik. Jadi bisa ngundang siapa aja yang mau nonton. Dan kebetulan karena aku nanti pengunjinya ada yang ikutan online dari Indonesia. Jadi ya ini defense-nya juga akan ada live stream-nya. Cukup nervous juga, tapi di satu sisi juga bersyukur karena aku berangkat defense ini sendiri, gitu. Jadi kalau ada live stream, setidaknya buat keluarga aku bisa ikutan nonton juga dari Indonesia, gitu. Dan sebenarnya teknisnya beda-beda ya tiap kampus. Tapi kalau di Utrecht itu, terutama di fakultas aku, di Kopernikus Institute of Sustainable Development, itu defense-nya tuh berlangsung selama 45 menit. Oke, ini bisnya datang, tapi bukan bis aku. Berlangsung selama 45 menit. Dan kita tuh nggak ada presentasi, gitu. Jadi nanti ketika kita masuk, pengujinya masuk, itu langsung tanya jawab. Dan nanti ketua sidang akan langsung mempersilahkan para penguji untuk menyampaikan komentar sama pertanyaan-pertanyaannya. Nah, nanti tanya jawabnya tuh akan dilangsung sekitar 45 menit. Dan nanti kalau ada satu orang yang akan bahwa tongkat dan bilang hura S, artinya waktunya selesai. Dan nanti penguji akan masuk ke ruangan untuk mengumumkan deliberasi. Dan mereka akan balik lagi dan akan mengumumkan hasil deliberasinya. Dan nanti dari supervisor, biasanya sih yang aku tahu gitu ya, public defense itu sebagian besar sih akan lulus insya Allah. Gitu ya, mudah-mudahan aku lulus. Dan nanti supervisor akan mengumumkan hasilnya, memberikan selamat, terus daily supervisor akan ngasih semacam testimoni gitu. Jadi itu kira-kira sih durasinya nanti sekitar 1,5 jam. Berarti ya, dari aku. Kalau aku dari aku dari jam 12.15 sampai jam 2. Ini harusnya bisnya datang. Jadi mungkin nanti aku stop dulu. Nanti aku lanjut mungkin pas di bis. Atau di kesempatan lainnya ya. Gitu. Nah, itu tadi tentang defense. Terus, paranim itu apa? Paranim itu secara teori. Sorry, sorry. Ini bisnya datang. Aku tutup dulu ya. Nah, ini aku coba bikin rekamannya sambil di bis. Kalau kedengaran apa enggak. Jadi, tadi sedikit lanjut tentang paranim itu siapa. Paranim itu secara teori, sebenarnya orang yang bakal membantu si kandidat PhD ini menjawab pertanyaan in case si kandidat PhD-nya enggak bisa jawab. Tapi, pada peralitanya, sebagian besar gitu, kandidat PhD itu udah bisa ngejawab sendiri. Jadi, paranim ini nanti hanya akan menjadi pendamping dari PhD-nya aja. Nah, terus yang menang. Ini apa yang dia? Nunggu bisa turun dulu ya. Oke, nah secara teori. Eh, secara teori, paranim itu yang bakal bantu si kandidat PhD menjawab pertanyaannya dengan besar. Tapi, secara praktiknya biasanya paranim ini akan lebih membantu apa ya, menemani secara psikologis. Kandidat PhD-nya. Jadi, kalau lagi nervous atau mungkin terlalu banyak hal yang harus disiapin, paranim ini juga bisa bantu. Nyiapin misalnya, bantu mirip undangan, gitu ya. Itu sih. Dan ini aku mau ke tempat paranim yang akan membantuku buat ngambil buku pesisku yang kemarin udah dicetak disini yang aku belum sempet lihat. Dan mungkin nanti akan aku bawa buat dibawa ke kampus ya, biar bisa dikirin ke Indonesia juga. Oke, itu dulu ya. Disini kayaknya aku mau ngasih lihat pemandangannya aja perjalanan dari Ultra Science Park To Uses. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. 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 Terima kasih.